Itu adalah pelanggaran terhadap kode-kode profesi Polri yang tidak boleh dilakukan setiap anggota pemerintahan Polri dalam segala hal, baiknya sebagai anggota Polri pada saat berhugas maupun pada saat di luar berhugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhirubin, kesinggulan sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku ke Polri, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita belajar bersama. Maka proses hukum kode-ketik, kita proses yang minta dipercepatkan harus diketaskan segala sebagai bentuk komitmen. Saya, pimpinan Polri, bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, bagaimana teman-teman ketahui, sudah melaksanakan sidang komisi kode-ketik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang, tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga, Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebutuhan berada di luar negeri. Di mana, Maksud? Di Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan. Dan jadi langsung, ya Pak, siap-siap, Pak. Dan kita harus komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh Majelis Sidang Komisi Kode-ketik, maka tadi sudah kutuskan sekait dengan perilaku saudara Ahad. Saudara Ahad yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai sebuah orang anggota poli yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan periksaan dari Komisi Sidang Komisi Sidang Kode-ketik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantas yang dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kode-ketik opam, saya Pak Kode-ketik opam, dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara Ahad itu melanggar Kode-ketik profesi poli dengan pasal yang dipersantarkan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12. ya, pasal 13 juga ya, dari peraturan peraturan nomor kejadian tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana? Bahwa yang dilakukan perkuatan saudara Ahad itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang ketua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyaratan. Tiga etika itu dilanggar dan terpaktakan sehingga Majelis Komisi Kode-ketik memutuskan kepada saudara Ahad untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan format uru. Itu sebagai buntuk seriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya tapi Komisi Kode-ketik memproses mempaktakan itu dari proses sidang yang dilaksanakan hari ini. Teman-teman sekalian saya ingin mau menyampaikan bahwa pimpinan pol saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang mengakut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk seriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara Ahad saat ini juga sedang berproses bidana umum ya bidana umum ya kita tunggu saja prosesnya insya Allah dalam waktu dekat bidana umum masalah 304 5556 KUHP teman-teman sekalian karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut baik itu turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya bidananya SPD politiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya hari ini sudah letakkan juga penatapan tersangka terhadap yang bersantukan melakukan pelanggaran bidana umum nanti pasalnya silakan ditanya kepada Bintu HB 5556 dan 304 KUHP itu yang kedua yang ketiga saya harus sampaikan dan sudah diselaskan oleh Pak Keditumas dan Pak Keditim Dalam proses pendidikan ini kita menemukan tugahan tindak pidana di bidang migas yang berkaitan dengan saudara AHA apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang kesempatan terjadi tindak pidana migas tersebut ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal prosesnya sudah teman-teman ketahui yang ketiga yaitu di proses berdasarkan undang-undang minyak dan gas ya teman-teman sekalian ikuti proses yang nanti saya minta dan yang keempat teman-teman sekalian adalah berkaitan dengan gratifikasi ya yang dia peroleh imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota pol terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya hal lainnya ini sudah diatur berdasarkan undang-undang tindak bidang korupsi dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa pendidik di transkursus subjektif kor sedang memproses ini lihat terkaitan Terima kasih.